Singgung Palestina Israel, calon Presiden Anies Baswedan berpajaman bahwa Indonesia tidak untuk berpretensi terlalu jauh untuk menyelesaikan konflik kedua negara tersebut. Karena menurutnya kapasitas Indonesia masih terlalu jauh, alias belum mempunyai. Namun menariknya Anies Baswedan menawarkan konsep proaktif apabila Indonesia ingin menyelesaikan atau ingin andir meredam konflik kedua negara tersebut. Dan menurutnya disitulah peran Indonesia semestinya. Tidak mungkin ada peperangan yang menghasilkan perdamaian, gak mungkin. Perdamaian itu selalu negosiasi, politik. Kita baru berhenti perang ketika 49 KMP diketok. Kita tidak berhenti dapat pengakuan dari Belanda ketika Jogja diambil alih. Ketika Jawa Tengah dikuasai bukan, tapi ketika proses negosiasi jadi. Apa kata kuncinya sebelum negosiasi? Bersatu. Jadi Indonesia proaktif mempersatukan Palestina. Menurut saya peran Indonesia disitu. Apa yang kita kerjakan bersama Palestina? Ini konflik yang usianya bukan setahun dua tahun, usianya panjang. Investasi dari awal. Anak-anak Palestina dari kelompok Gaza, Fatah, dan lain-lain. Apa susahnya bawa mereka ke sini? Lihat mereka kehidupan di sini. Bisa ratus, bisa ribu tinggal di sini. Melihat bagaimana kita bisa bersatu, tenang, teduh. Bawa pengalaman itu mereka pulang. Terus panjang. Tapi kita proaktif. Jadi bukan saja proaktif mencoba mempersatukan vaksi. Mempersatukan vaksi yang sudah bertarung bertahun-tahun dan luka. Itu tidak gampang. Tapi kita investasi di generasi berikutnya secara serius. Bawa itu Pak ke sini. Jadi proaktifnya itu bukan hanya di level politik. Tapi di level pendidikan, di level kultural. Di sisi mana yang kita bisa reach out. Jelas ke sisi Palestina kita bisa reach out. Tujuannya membantu mempercepat terjadinya persatuan di situ. Bagaimana menurut Anda? Silahkan berkomentar dengan cara satir.